Halo para pecinta film dong hua so bagaimana kabar kalian semoga kalian dalam keadaan yang bebek saja tentunya di video kali ini bakal melanjutkan alur cerita dong hua yang berjudul tulis yang vengen yolo 49 sorry nih mimin lagi jarang upload dikarenakan memang lagi kurang enak badan ataupun sakit ya doakan saja saya bisa sembuh Oke tentunya yang lupa dengan alurnya ataupun belum menonton buat sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi video ini Oke langsung saja kita mulai di lanjutan seris ini kita diperlihatkan onabai pun menanyakan siapa wanita tersebut ia menjawab biadah lau linglan yaitu adik perempuan Zhang terlihat link dan juga memuji kecantikan onabai mendengar hal itu nabai pun menjadi percaya diri tak lama Zhang pun muncul ia pun menanyakan akan kedatangan linglan diketahui linglan ini lama tak berkunjung ke sini terlebih lagi Zhang juga tak menyalakan hal tersebut lalu nabai yang melihat itu ia menjadi marah ditambah lagi Zhang juga menyuruh nabai menyiapkan teh sementara itu yang akan minum teh bersama linglan sontak nabai pun menjadi marah dan ia pun langsung menendang Zhang ternyata itu hanya ada dalam pikiran nabai berlanjut Zhang dan linglan pun mereka belum minum teh terlebih lagi mereka pun terseperduaan hal itu pun membuat nabai menjadi geram Zhang juga menceritakan tentang ia yang berhasil menghabisi iblis setelah hal tersebut linglan pun harus pergi dan ia akan kembali besok disitu nabai juga menghina linglan sebagai iblis cantik ia juga tak peduli apa dikatakan oleh Zhang esok harinya nabai pun menyapu halaman lalu tiba-tiba saja nabai pun memukul Zhang memakai sapu dikarenakan Zhang duduk di depan pintu sejak pagi tak lama muncula linglan sontak nabai pun mengatakan bahwa Zhang telah menunggu di pintu sejak pagi setelah hal tersebut mereka berdua pun kembali ia bermesraan nonabai yang melihat itu ia pun menjadi semakin kesal kepada Zhang sampailah di sore harinya ketika linglan pamit pergi tiba-tiba saja ia akan terjatuh dan Zhang pun langsung menyamatkannya setelah itu Zhang pun terlihat senang setelah menyamatkan linglan lalu Zhang dan nonabai pun berlatih pedang namun nonabai mengatakan bahwa linglan hanya berpura-pura menyukai Zhang terlebih lagi yang punya rencana sontak Zhang pun bertanya apa motif linglan mempunyai niat buruk padanya kemudian nonabai pun bilang mungkin linglan ingin tahu apa yang Zhang selidiki sekarang namun terlihat Zhang mempercayakan hal tersebut terlebih lagi linglan sangat baik pada Zhang tapi nonabai tetap yakin bahwa linglan mempunyai motif lain dengan mendekati Zhang di sisi Zhang ya justru mengatakan bahwa ia jatuh cindak pada linglan hal itu pun membuat nabai memukul Zhang dan ia pulang pergi dengan marah lalu Zhang pun akan meminta maaf pada malam hari dan ia juga akan menyiapkan makanan untuk nonabai kemudian di malam selama harinya terlihat Zhang pun mengira yang datang adalah nonabai dan ternyata itu adalah linglan Zhang pun bilang makan yang disiapkan untuk nonabai dan pada akhirnya Zhang pun makan bersama linglan lalu linglan pun mengatakan bahwa nonabai ada di sekitar wilayah sektennya dan Zhang tak perlu khawatir terlihat Zhang pun mengingat kebersamanya bersama nonabai setelah itu ia pun menyuruh linglan untuk pulang namun tanpa diduga linglan pun menahan Zhang dan ia ingin esok hari Zhang menemaninya terlebih lagi mereka berdua akan berikan tempat yang spesial sontak Zhang pun terpujuk oleh rayuan linglan lalu linglan pun mengatakan ia ingin mengajak Zhang ke gunung yaitu gunung di atas tulisan cuci namun Zhang menjawab tempat tersebut tak cocok untuk cinta namun linglan meyakinkan Zhang dan pada akhirnya Zhang pun akan menunggu linglan di ruangan di dalam kuil ditambah lagi Zhang juga membuat janji dengan linglan namun Zhang sadar ia harus mencari nonabai kemudian Zhang pun mencari nonabai ke berbagai tempat namun ia tak bisa menemukan jejak nonabai dan pada akhirnya ia pun beri syarat untuk kencan malam hari tapi tanpa diduga Zhang pun terlambat dan langsung berlari ke arah kuil sementara itu di dalam kuil justru linglan mengatakan ia tak punya rencana kencan malam ini kembali kepada Zhang terlihat ia pun sedang menuju kuil namun akhirnya ia tak jadi menuju kuil dikarenakan ini adalah tempat yang suci lalu ia pun merubah di atas genteng ia juga sembari mengingat kebersamaannya bersama nonabai setelah itu Zhang pun curiga linglan belum saja muncul Zhang pun langsung saja mengeceknya ke dalam kuil dan ia juga memanggil nama linglan namun tanpa diduga Zhang pun melihat kuil terbakar di saat itu Zhang pun mencoba ingin membenamkannya tapi ia terlempar dan bertemu dengan menjing haun dan bawahannya dan pada akhirnya Zhang pun diikat dan ia akan dibawa ke Aula Sean Lutang terlihat di Aula Zhang pun dituduh bahwa ia yang telah membakar kuil di situ Zhang pun membela bahwa bukan ia yang membakar kuil namun ketika Zhang ditanya kenapa ia ada di Aula Gulungan Suci Zhang pun tak bisa menjawabnya terlebih lagi kebakaran ini menghancurkan semua informasi kerajaan iblis Sontak Menjing Hong pun langsung mencekik Zhang dan ia pun menuduh Zhang bekerja sama dengan kerajaan iblis Zhang pun langsung membela bahwa ia tak mungkin melakukan hal itu lalu Menjing Hong pun menyuruh memungkir kepala kuil dan yang lainnya dan itu untuk memberikan hukuman kepada Zhang terlebih ia pun mengatakan akan membuat Zhang diusaha dari Bukit Jiu tak lama muncul kepala kuil dan yang lainnya Sontak Menjing Hong pun langsung memberi hormat lalu kepala kuil pun menanyakan apa yang terjadi kemudian Menjing Hong pun menjelaskan walaupun sekarang adalah festival musim gugur ia dan yang lainnya tetap berpatroli dan mereka pun menemukan kuil sutra yang terbakar ditambah lagi mereka juga menemukan Zhang dan ia pun menduga Zhang adalah pelaku yang membakar kuil Menjing Hong juga mengatakan bahwa informasi kerajaan iblis habis terbakar Sontak Zhang pun membela ia tak hubungannya dengan kerajaan iblis namun Menjing Hong terus menjudutkan Zhang dikarenakan Zhang memanfaatkan festival musim gugur dengan memasuki kuil suci terlihat Kakak Cu pun menesak Zhang untuk mengatakan yang sebenarnya namun Zhang bilang ini tentang reputasi seseorang dan pada akhirnya kepala kuil pun menyerahkan masalah ini kepada Menjing Hong setelah hal tersebut Jing Hong pun bilang pada Kakak Cu bagaimana caranya ia akan membela Zhang dikatakan oleh Kakak Cu Menjing Hong punya rencana sendiri di saat itu Zhang pun mengingat perkataan nonabai sebelumnya lalu pada akhirnya Zhang pun mengatakan ia datang ke kuil untuk menikmati bulan bersama Ling Lan kemudian tak lama Ling Lan pun muncul namun justru ia bilang ia datang ke kuil tidak untuk bertemu Zhang ia juga mengatakan ia bersama orang-orang dari Queen Swanling mereka pun membenarkan hal tersebut kemudian Zhang pun menyadari bahwa dari awal Menjing Hong mempunyai tujuan lalu kepala kuil pun menyuruh membawa Zhang ke penjara bawah tanah dan ia juga menyuruh Menjing Hong untuk mencari kebenarannya tapi disitu Kakak Feng membela Zhang terlebih hukuman yang paling ringan untuk Zhang yaitu diusir dari kuil namun ketika Zhang akan dibawa muncullah nonabai dan ia akan membela Zhang nonabai mengatakan bahwa Ling Lan datang setiap hari ke ulasian lutang namun kata-kata nonabai tak bisa menjadi bukti lalu nonabai pun menghormat kepada Zhang dikarenakan Zhang telah mengajari nonabai banyak hal hari ini terlebih nonabai bilang pada kepala kuil bahwa Zhang tak bersalah dan Zhang juga layak untuk dipuji santa kepala kuil pun ingin nonabai menjelaskan hal tersebut lalu nonabai pun bilang bahwa sebenarnya ini adalah rencana Zhang ditambah lagi Zhang sudah turun gunung untuk menghabisi para iblis dan bagaimana bisa Zhang bisa menghancurkan catatan kerajaan iblis namun Jing Hong mengatakan bahwa itu omong kosong lalu Kakak Feng pun menyuruh Jing Hong diam dikarenakan kepala kuil menyuruh nonabai berbicara kemudian nonabai pun mengatakan soal catatan kerajaan iblis yang sudah terbakar sebenarnya menjing Hong sudah tahu catatan itu hancur dan itu sebelum terbakar lalu menjing Hong pun menanyakan di mana catatan kerajaan iblis ternyata itulah di kamar menjing Hong ditambah lagi nonabai pun sangat tahu di mana rumah menjing Hong dan pada akhirnya mereka pun akan memeriksanya ke kamar menjing Hong terlebih lagi Kakak Feng akan mengawal menjing Hong ke kamarnya kemudian nonabai pun melepaskan ikatan Zhang tak lama muncul Kakak Feng terlihat ia pun membuat catatan kerajaan iblis bersama menjing Hong namun menjing Hong membela ia tak ada hubungannya dengan para iblis lalu kepala kuil pun menyuruh menjing Hong bangun kemudian terlihat nonabai dan Zhang pun muncul ke depan nonabai pun mengatakan ada yang mencurigakan disini terlihat disitu menjing Hong ia pun mengatakan ia akan membuat kesalahannya dan ia akan pergi ke penjara Guatisya dan itu untuk menenangkan dirinya setelah hal tersebut nonabai pun curiga pada Ling Lan dikarenakan ia sering datang ke kuil Zhang namun Ling Lan membela ia tak menyebutkan apapun ditambah lagi ia juga tak tahu bahwa ada kebakaran di kuil lalu akhirnya Zhang memhentikan aksi nonabai ditambah lagi Zhang pun ingin masalah ini segera berakhir dan kepala kuil setuju akan hal tersebut namun kepala kuil pun menambahkan jika ada yang merusak semangat swanling orang itu akan merasakan murukanya setelah itu mereka semua pun bubar terlihat Kakak Feng juga berterima kasih kepada nonabai dan nonabai mengerti tentang hal itu kemudian Zhang dan nonabai pun pergi pulang dan mereka berdua pun menikmati pedang terbang milik Zhang terlihat di situ nonabai menikmati perjalanan punangnya bersama Zhang lalu setelah hal tersebut Zhang pun terima kasih kepada nonabai Zhang juga heran kenapa nonabai bisa memindahkan gulungan kerajaan ibu ke kamar Menjing Hong nonabai mengatakan setelah mengikuti Ling Lan nonabai pun tahu bahwa Menjing Hong juga terlibat ditambah lagi mereka berdua memiliki hubungan yang tak biasa lalu nonabai pun mengatakan masih banyak ikan di laut dan kenapa Zhang jatuh cinta pada satu orang mendengar hal tersebut Zhang pun menjadi heran dari mana nonabai mendapat kata-kata itu kemudian setelah itu mereka berdua pun makan malam dan minum bersama terlihat mereka berdua pun menikmati malam itu terlebih Zhang juga sembari berlatih pedang kemudian Zhang pun mengingat tentang pertemuannya pertama kali bersama nonabai di saat itu Zhang pun sangat bahagia bertemu dengan nonabai Zhang juga sambil meraih nonabai terlihat Zhang juga dalam keadaan mabuk sentak konabai pun bertanya apakah Zhang takut hari ini Zhang pun menjawab ia sangat takut ditambah lagi ia pun takut pada kepala kuil dan yang lainnya dan itu hampir membuat celananya basah setelah hal tersebut Zhang pun benar-benar tepar berpindah pada pelajut kerajaan Ibis Tusan mereka pun tak menyangka bahwa menjing Hong telah gagal terlebih lagi abis malam telah dihabisi namun mereka akan menunggu waktu dan mereka akan menaklukkan dunia ini di keesokan paginya nonabai pun terbangun namun tanpa diduga ia ada di atas pohon lalu ia pun terjatuh tepat di atas Zhang kemudian tiba-tiba saja Linang pun muncul dan mereka berdua pun menjadi salah tingkah lalu nonabai pun menanyakan apa yang dilakukan Linang di sini di saat itu Linang pun menceritakan ketika ia datang ke kuatisia dan justru Menjing Hong malah menyalakannya dikarenakan rencana gagal terlihat di situ Linang juga dilempar oleh Menjing Hong setelah hal tersebut Linang pun bilang pada Zhang bahwa ini salahnya namun di situ Zhang mengatakan bahwa Linang disuruh Menjing Hong melakukan ini dan akhirnya Zhang pun mengusir Linang sontak di situ Linang langsung merayu Zhang tapi nonabai memeluk Zhang dan ia pun mengatakan bahwa Linang adalah ikan busuk lalu pada akhirnya Linang pun pergi sambil menangis setelah hal tersebut nonabai pun mengatakan Linang pasti punya dendam padanya dan itu atas kejadian ini kemudian Zhang pun menanyakan kenapa bisa nonabai tiru di atas pohon nonabai pun menjawab lebih baik di atas pohon namun di situ Zhang curigakan hal tersebut tentu saja bersambung di part 10 dan seterusnya dan ini merupakan hal cerita dan huwa siang Fenjan Yulu part 9 dan paling ingat satu video lagi kita akan memasuki ending dari season pertama ya info sedikit ya bahwa siang Fenjan Yulu ini akan berakhir di 70 episode dan ini baru 60 episode di part 9 gitu ya dan paling satu video lagi itu akan akhir dari ending 1 ataupun ending dari season pertama gitu ya dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video jadi sepi habis dan seru musuh buat channel admin dan memang sih jarang aku dia karena memang kondisi lagi nggak fit dan kurang set itu ya dan doakan saja semua kecepatan semua oke selebihnya mohon maaf kalau misalnya memang kurang dalam cerita ini ataupun nada suaranya gimana-gimana tapi admin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah intonasi suara ataupun nada suaranya tapi memang nanti akan menjadi lebih baik lagi ini semaksimal mimin tapi nanti untuk selanjutnya akan dimaksimalkan kembali oke tentu saja yang belum subscribe silahkan subscribe dan itu bisa dikirimkan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya silahkan di simak kembali sampai jumpa kembali di video selanjutnya till next time and goodbye bye